Halo Tulprit, Kacabeneh, masih di Miakulpa, saya melihat-lihat foto di Twitter ya, maka saya ambil beberapa foto yang random, secara random, secara acak, yang mencuri perhatian. Saya memang masih ingatkan, kalau mau sesuatu yang lebih serius, lebih hangat, hangat, tentang konten yang bisa saya sajikan, lihatlah channel Minorsum, saya membuat renungan di sana. Kebetulan hari ini saya tidak buat, tapi biasanya saya buat satu-satu hari dari bacaan teks Kitab Suci. Nah, di sini saya sajikan foto-foto yang saya ambil secara random dari Twitter, memberi pesan saya pikir, memang cukup dangkal ya, kalau kita hanya melihat foto, tapi dari kedangkalan kita bisa mengambil satu yang memuat kedalaman. Ini foto dari kardinal, Robert Kardinal Sarah, dia pernah menjadi prefek liturgi, atau prefek iman, tapi memiliki peran yang sangat penting dari gereja, prefek liturgi. Dan dia berbicara tentang ini, betapa pentingnya menjaga, merawat kekatolikan dalam liturgi kita, jangan main-main dengan itu. Kalau mau berinkulturasi, bawalah yang bisa masuk, tetapi ingat bahwa kita tidak mencoba mencampurkan itu secara bebas. Kita berliturgi bukan untuk menguduskan muatan-muatan budaya kita, tetapi kita mau membawa kekudusan, merayakan kekudusan itu sesuai dengan kearifan kita. Nah, apa yang mau dikatakan di situ? Dia mau menjaga, jangan sampai karena usaha untuk membuat lebih akrab, lebih ramah, kita malah mencindirai liturgi. Dia termasuk orang yang sangat strik ya, merawat itu. Dan memang dia harus demikian sebagai prefek ibadat suci, kardinal Robert Sarah. Kalau ada pemikiran tentang sosok ini bisa beritahu. Oke, ada juga gambar lain yang saya ambil dari Twitter. Ini gambar dari anak-anak Papua yang disertai dengan caption bahwa anak-anak Papua itu lebih rentang meninggal dunia sebelum dewasa dibandingkan anak-anak dari suku lain. Bukan karena dia Papua, tetapi karena dia kurang diperhatikan. Ini bisa bermakna banyak ya, tapi kita mau ambil dari point of view kekristianan kita. Betapa pentingnya saling memperhatikan. Oke, ada yang gemar memberi donasi, pantas diapresiasi, memberikan sumbangan, mungkin dia tidak bisa menjangkau langsung, tapi dia mau terlibat di dalam gereja dengan cara memberikan sumbangan. Bisa saja kurang gizi, atau kurang makanan, atau kurang sandang pakaian, hal-hal begitu. Barangkali ada yang terdorong memberi sumbangan, atau apa bisa mencari-cari cara dan celah untuk memberikan itu. Saya pikir ya. Nah ini gambar lain yang saya temukan menarik. Mempertemukan dua perempuan dari kisah Biblis berbeda. Yang di sebelah sini dikatakan adalah Maria, yang ini ya, yang pakai nimbus. Dan ini dikatakan sebagai hawa. Pakai nimbus juga dibuat. Dosa pertama tidak bisa dilepaskan dari perempuan pertama ini yang menerima tawaran si ular yang ada di melilik di sini. Tapi dosa kemudian, kita dibebaskan dari dosa itu karena kelahiran, karena kehadiran sang putra. Dan sang putra lahir dari rahim perempuan hawa baru. Itulah Maria. Maka di bawah kaki Maria seringkali di patungnya dibuat gambar ular. Bahwa ular sang penggoda yang menguasai si perempuan pertama sudah diinjak oleh si perempuan perjanjian baru. Teologinya ada di situ. Nah, saya menemukan foto ini dan Nuva Eva. Eu al hawa yang baru. Benar-benar menginspirasi. Itulah Maria. Dan itu kita secara istimewa kenangkan di bulan Mei. Bulan Maria. Nah, ini menarik untukku ini ya. Foto dari seorang ibu. Oke. Membawa salib. Dan bukan main salib ini. Ini salib dari semen ini. Berat ini. Tapi karena devusi. Ketajaman. Saya pikir ini satu ekspresi. Wajah menunjukkan kedalaman iman ya. Ini dari gambar dari umat gereja ortodoks. Memikul salib. Literally. Literally. Tentu Yesus memaksudkan memikul salib juga dalam arti yang lebih luas. Penderitaan kesulitan hidup. Dilalui dengan setia. Dengan tidak melepaskan salib lalu pergi. Tetapi saya pikir ini pun salah satu cara bahkan istimewa untuk Sambil mengingat kembali beban-beban. Kesulitan-kesulitan. Dan memikulnya. Sekalipun itu berat. Ibu yang tangguh ini. Perempuan yang tangguh. Nah. Yang terakhir ini. Yang benar-benar. Saya pikir. Mencuri perhatian ya. Jadi. Di captionnya dikatakan. Ini pastor. Dan seorang ibu. Backgroundnya. Sorry. Backgroundnya. Adalah gambar dari. Eh patung dari. Mat Yusus. Ini pastor. Baru ditahbiskan. Dan ini seorang ibu yang menerima berkat. Nah siapakah ini? Ini adalah neneknya. Nenek si pastor baru ini. Dan si nenek. Meminta berkat. Dari pastor yang baru. Saya tidak tahu ini. Apakah pastor. Asia. Dari suku mana. Dari wajahnya sebenarnya ibu. Dari ras apa. Saya tidak begitu yakin. Tapi dari jenis pakaian. Pakaian. Pernak-pernik ini. Jubah semacam ini. Lebih tradisional sifatnya ya. Lebih tradisional. Sekalipun ya. Dimanapun bisa dipakai. Tapi. Di Indonesia. Tidak begitu biasa. Sekalipun ada mbak. Dari cara berpakaian si nenek ini pun. Kita bisa lihat sesuatu. Saya tidak punya gambar. Mana tahu ada informasi tentang. Gambar ini bisa dibagikan di kolom. Komentar. Tapi ini berbicara banyak ya. Bagaimana dia mau menundukkan diri di hadapan cucunya. Pasti bukan karena cucunya itu. Melulu karena cucunya. Tapi karena menerima. Menerima berkat Allah. Yang hadir dalam. Dan lewat tahbisan sang puter. Eh sang cucu. Ini benar-benar gambar yang menyentuh. Menurut saya ya. Masih ada orang yang. Mengakui. Menyadari. Merasakan. Kekuatan dari tahbisan itu. Ada orang yang tidak lagi ya. Tidak merasakan. Tidak menyadari. Tahbisan itu sampai oke. Selfie dengan pastor yang baru. Dan selesai. Ada yang. Sudah tua pun. Tapi mohon. Tumpangkan tanganmu ke kepalaku. Mengatakan itu. Kepada pastor muda. Usianya ayah 30an. Ada yang lebih muda. Bahkan 29. Sudah ditahbiskan dari pastor. Tapi meminta berkat. Ke usia itu. Tentu bukan karena energi kearifan manusiawi dari si pastor. Tapi karena ada something beyond. Tapi juga di dalam. Yang ada di dalam diri pastor. Dirasakan oleh si nenek. Beresensia. Kehadiran. Ditemukan di sana. Ya saya pikir ini menarik sebagai gambar. Pocok bene. Jangan lupa.